Hai Hai saya Farlalina Jasmine disini aku mau sharing makeup daily makeup aku ini nggak terlalu ribet sih sebenarnya aku tiap hari makeup ke kampus tuh kayak biasa aja gitu yang penting nggak kule kayak gini gitu kan ya yang terpenting di makeup itu adalah skincare skincare itu penting guys karena muka kita harus lindungi gitu dari pekanan sinar matahari terus juga harus terlinggungi dari makeup yang misalkan kalian mau makeupnya mau dembul mau keliatannya kayak Angelina Jolie gitu kan itu tetap harus pakai skincare dulu gitu sebagai barier antara makeup sama kulit kalian begitu guys ceritanya untuk yang baru buka video ini boleh langsung klik subscribe biar aku makin semangat sharing tentang makeup daily review makeup segala macem di channel YouTube ini buruan subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya biar tiap kali aku upload video langsung ada notifnya ke handphone kalian langsung aja ke kita jadi ada beberapa skincare yang sering aku pakai biasanya bergantian kayak hari ini aku pakai ini besoknya aku mau pakai yang lainnya kayak gitu jadi sesuka aku aja gitu tapi hari ini aku mau pakai skincare kecintaan aku ini dari nasi V yang fresh herb toner kelihatan ini udah setengah botol oke kelihatan teman-teman bisa lihat di sini ya ini udah setengah botol dan for your information ini adalah botol kelima ini botol kelima gitu jadi udah lima botol aku habisin keadaan muka keadaan kulit muka aku sekarang seperti ini berikan ini sayang iya promosi ya nasi V boleh minta kotaknya setelah ini gitu ini ada skincare juga dari MD glowing MD glowing kelihatan ini yang brightening serum ini bagus banget sih untuk kulit remaja kayak kita aku tuh kayak brightening gitu mukanya tuh kayak kalau ke kampus kayak semua mata tertuju padamu kali ini aku mau pakai skincare yang ini fresh herb bisa tanpa makainya sih sebenarnya boleh pakai kapas cuman karena aku sayang aja nanti bakal banyak yang tertinggal di kapas jadi aku pakai di tangan pastikan tangan kalian bersih ya kayak pakai belakang tetes doang gitu kita kita balik di tangan terus kayak tap 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 gitu tuh malesin ke semua muka tunggu beberapa saat sampai tonernya tuh meresap buat temen-temen yang punya primer itu boleh banget dipakai trimernya biar menurutin poli-pori cuman karena disini aku ngerasa poli-pori aku nggak terlalu besar jadi nggak perlu cukup pakai toner ini aja ngerasa sih udah lumayan bagus untuk make artnya setelah kerasa di kulit kayak nggak terlalu lengket udah menyerap bisa langsung ke yang utama itu pelembab pelembab ini fungsinya biar kita terlindungi dari citar matahari dan disini aku pakenya citra ini kalian gampang banget bisa temuin bisa temuin dimana aja Oke kita pakai beberapa aja ini udah mau habis Oh my god banyaknya ya nih aku cuman pakai mana sih Oke cuman pakai segitu doang dikit kalo menurut aku pelembab citra ini sih cocok buat di kulit yang kering terus kayak oilinya cuman di daerah t-zone aja ini cocok tapi untuk kalian yang kulitnya berminyak bisa sih dicoba dulu aja soalnya ini kalau aku udah terlalu lama dan berminyak dan itu bisa kayak keluar gimana ya keringat gitu kalau tembak ini tuh gitu makanya nggak kayak primer iya harus pakai primer untuk aku pribadi kalau kekabus terus atau ga makeup sehari-hari itu pakai primer tuh rasanya kayak chop your force gitu kayak tersumbat poni-poni tuh tidak bisa bernafas gitu jadi aku pengen kelihatannya yaudah natural aja gitu tanpa berlama-lama lagi langsung goes to makeup gitu jadi ini aku pakai foundation kecintaan udah hampir berapa nih 4-5 tahun gitu pakai makeover pakai makeover Oke yang setnya live ya ini set nomor 10 ini yang power skin radiant tinted moisturizer mape Inggris aku jelek langsung aku pamin di tangan kayak juga satu pan doang cuma satu pang aja aplikasi ini pakai apa far aku tuh kurang suka kalau pakai eh apa itu apa sih yang sponsor itu aku kurang suka kalau pakai yang spon gitu karena pasti foundationnya itu banyak nempel di sponnya gitu jadi aku bisa pakai tangan gitu lebih merata gitu di kulit ya pakai foundationnya secukupnya tutupin kayak darah yang hitam hitam semuka muka far iya tetep di semua sayang ini tuh hasil akhirnya made kalau udah lama-kelamaan tuh gimana jadinya glowing gitu loh jadi muka kalian bakal glowing ga tolo made karena muka aku oliditizone setelah dirasa rata nih body semuka muka wow tuh kan setelah pake foundation makeover wajah semakin berkilau udah pake foundation udah ngerasa rata kita langsung ke alis ini sebenernya hal yang jarang banget aku lakukan ngeris itu tapi untuk kali ini aku bikin disini aku pakai pensil alis dari silky girl kelihatan silky girl ini yang brown sih biasa aja oh ya dia yang dark brown gitu kita mulai alis dari alis yang sebelah kanan ini biasa aja sih aku bener-bener kalau misalnya melihat kelihatan natural alisnya bener-bener pensil tuh ngikutin ngikutin alis aku kalian apa adanya gitu ngisi doang kelihatan padanya kanan kiri udah setelah pake ini kita pake kita ratain pake sikat alis kalau yang punya spuli boleh banget tuh pake spuli lebih enak nyikatnya dari bawah ke atas ya udah tau kali semua juga kali ya yang kali turunin kebawah jadi gak good terus yang ujungnya kayak digarisin tuh kelihatan gak set gitu jadi gak bantu pegunungan nah what sih kayak jengung muka liat alis sekalian tegak gitu loh bisa ditambahin pake eyebrow ini udah ilang namanya pokoknya apa sih mascara brow gitu lah sekarang tuh udah banyak banget dari Maybelline makeover banyak pokoknya terus ada yang terbaru dari dari MAC MAC kosmetik tuh bagus banget ya harganya juga bagus ya kalau kayak murjo aja gitu ya guys ya setelah ini alisnya udah bagus yang penting ngisi gak ada kekosongan biarkan hati yang kosong alis jangan ini sekarang aku mau bakal langsung pindah ke bibir buat temen-temen yang merasa bibirnya yang kering temen-temen harus dan wajib dulu pake lip balm lip balm boleh, vaseline juga boleh kebetulan aku disini pakenya vaseline yang paling bagus itu vaseline karena bisa pas dipake tuh bisa langsung diruru gitu loh ini vaseline nya aku pindahin ke wadah ini biar gampang aku bawa-bawa gitu loh terus kemarin aku dengan keisengan dengan keisengan dan kegabutan aku mencampurkan vaseline nya dengan lip tintoni molly lip tintoni molly gitu aduh jadi warnanya pink gitu lucu kan aku coba pake ya ini yang pake lip tintoni molly itu bikin bibir jadi plampi bagus farah kan ada vaseline yang warnanya penting far iya boleh pake itu juga berhubung aku udah terlanjut beli yang besar tuh vaseline yang bening jadi aku dengan keisengan dan kegabutan jadi aku campur pake toni molly gitu buat temen-temen yang udah punya lip balm yang berwarna tinted lip balm segala macem boleh banget dipake kebetulan? lebih lembab bibirnya iya bibirnya lebih plampi gitu pink oke lanjut ke lipstick setelah bibirnya rasa lembab terus kayak gak ada yang kecah kecah lagi baru boleh temen-temen semua pake lipstick dan lipstick yang biasa aku pake itu Maybelline the powder matte gitu yang touch of nude touch of nude touch of nude kebaca gak? mau kebalik? kebaca gak? gitu ya, pokoknya yang touch of nude gitu karena disini aku mau bikin ombre lint dan ini looknya dan ini looknya terima kasih